Masih mengenai kasus robot trading DNA Pro, kini penyanyi wanita jebolan Indonesian Idol, Noella Elizabeth Auparai, telah mendatangi bares krim Polri sebagai saksi dalam proses penyelidikan pada 22 April 2022. Namanya mencuat setelah membantu kerabatnya untuk menjadi pengisi acara di acara DNA Pro yang digelar di Jakarta pada Agustus 2021 lalu. Penyanyi berdarah Batak Papua ini mengaku, tidak tahu menahu mengenai DNA Pro yang belum gempar saat itu. Hal itu yang mengantarkan dirinya pada kasus tersebut. Meski bungkam mengenai nominal hasil performnya itu, Noella pun mengatakan telah mengembalikan uang tersebut pada tim penyidik sebagai barang bukti. Berikut kesaksian Noella setelah melakukan pemeriksaan di bares krim Polri. Sangat lancar, sangat mudah, dibantu dengan baik, jadi ya bersyukur semuanya juga berjalan. Ada berapa pertanyaan, No? Ada berapa pertanyaan? Ya, sekitar 16 pertanyaan. Mbak, isi acara itu tadi bakti berapa? Adalah. Saya sangat kooperatif, kalau harus dikembalikan, tentu saja saya akan kembalikan, terutama mengembalikan apa yang bukan jadi saya. Saya bersyukurlah semuanya, prosesnya jalannya lancar, dan saya juga disupport sama orang-orang yang saya kasih. Manuela, tadi berapa pertanyaan kalau Anda tahu? 16. 16. Semuanya itu memang, maksudnya pertanyaan itu seputar dengan DNA Pro. Betul, hanya tentang DNA Pro saja, dan tentang keterlibatan saya, yaitu sebagai pengisian. Awalnya bagaimana, Mbak Noella, bisa dikenali Tuhan atau memang langsung dihubungi oleh pihak DNA Pro? Kebetulan lewat teman saya, jadi saya juga tidak kenal sama pihak DNA Pro, jadi ada teman saya yang minta bantuan untuk mengisi acara tersebut. Mbak Noella itu bila, apa sih Mbak Noella ikut di DNA Pro, Mbak? Satu tahun yang lalu, bulan Agustus. Satu tahun bulan Agustus. Mbak Noella kan ini dari sebelumnya, Mbak Noella yang sudah dikembalikan. Ini kan diminta untuk dikembalikan uang aliran dari Noella sendiri, apakah akan melakukan sekali hal yang sama? Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton!